Intro Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Pastinya temen-temen disana pada punya impian yang sama juga Kayak gue waktu kecil Jadi ini adalah salah satu mobil impian gue Waktu gue duduk di bangku SMP Saat itu gue ngeliat mobil ini menarik banget SMP gue tuh dekat daerah kebayoran lama Dan saat itu mobil ini sering melintang disitu Mobil ini diproduksi sekitar tahun 2000an Ini adalah C-Klas S203 C200 Kompresso Pada tahun 2000an, mobil ini keluar dengan tampilan yang cukup kencreh beda dengan Mercedes-Benz-nya pada umum ya, karena Mercedes tahun 90-an itu desainnya kotak, punya desain bodi yang cukup tegas tapi memasuki era tahun 2000-an, maka Mercedes memperkenalkan desain yang lebih elegan dan lebih tumpul-tumpul ini adalah Mercedes-Benz S203, kenapa S203? karena mobil ini ada bongkoknya, ada pantat bongkoknya, ada roof railnya juga dan ini adalah seri Wagon atau yang dikenal dengan seri Estet nah jadi buat teman-teman yang penggemar Mercedes-Benz S203, Mercedes fanatik, gue tau banget banyak di luaran yang sana yang menyebut bahwa tahun 2000-an produksi Mercedes-Benz S203 adalah bukan Mercedes-Benz S203 banget garis-garis desain yang tegas, sedangkan mobil Mercedes-Benz W203, Mercedes-Benz W211 dan Mercedes-Benz W220 kalau enggak salah gue S-Class-nya desainnya udah tidak setegas Mercedes-Benz yang tahun 2, yuk kita lihat kalau diperhatiin, dari desain bodi depan bodi depan yaitu lampunya sudah berbentuk seperti gelombang, seperti kacang atau lebih akrab disebut mata kacang, lampu kacang nah ini memang tren banget di tahun 2000-an, lampu kayak gini, gede, kecil dimulai dari tahun 90-an desainnya sudah dimulai di Mercy New Ice dan juga Jaguar S-Type dan X-Type oke masuk ke bagian desain kap mesin di kap mesinnya ini udah jelas banget, ini adalah gaya desain tahun 2000-an kenapa? kalau diperhatiin, itu gayanya, ini adalah bergelombang desain ini dipakai di mobil-mobil Eropa tahun 2000-an yaitu dipakai di Mercedes-Benz W203, S203, W211 dan Jaguar X-Type dan S-Type berikutnya lagi gaya tahun 2000-an yaitu ada di bagian indikator atau bagian lampu sein lampu sein Mercy tahun 2000-an itu udah berpindah ke bagian spion jadi sudah tidak lagi menggunakan lampu sein yang ada di fender ini adalah ciri mobil tahun 2000-an desain bodinya sudah jauh lebih membulat dibandingkan mobil tahun 90-an yang masih mengkotak-kotak oke masuk ke bagian BMW per depan BMW per depan dari mobil ini ini sudah facelift, bedanya apa? kalau yang facelift ini ada garis di bagian sini yang belum facelift, desain bempernya beda di bagian depan sudah ada list chrome buat teman-teman yang belum tahu, mobil C200 kompresor ini adalah seri avant-garde bedanya apa? bedanya kalau yang avant-garde sudah dipenuhi list chrome keliling bodi sudah dilengkapi dengan velg racing kalau C kelas biasa, apalagi yang mobil niaga, velgnya belum velg racing bahkan menggunakan velg kaleng berikutnya disini kita bisa lihat emblemnya adalah emblem avant-garde emblemnya jelas, emblem avant-garde sudah dilengkapi juga sama rain sensor jadi disini nih ada, oh sorry ini adalah sensor gue lupa deh antara sensor lampu jadi kalau masuk ke tempat gelap lampunya nyala otomatis atau kalau nggak salah gue ini untuk rain sensor jadi kalau hujan wipernya otomatis nyala sendiri itu adalah ciri mobil tahun 2000-an ini adalah kunci Mercedes-Benz W203, S203, atau W211 jadi sama kuncinya kayak gini yaitu sudah menggunakan kunci infrared jadi udah nggak ada batang kuncinya seperti kunci-kunci yang biasa nah bagian dalam mobil ini adalah salah satu yang menjadi fitur favorit gue yaitu interiornya sudah berwarna hitam jadi setirnya hitam, dashboardnya hitam, door trimnya juga hitam cuma plafon yang warnanya abu-abu kita masuk ke dalam jadi ketika masuk ke dalam nih tuh denger nggak bunyi tabokan pintunya enak banget kita lihat speedometernya 123.912 jadi masih terkategori low miles itu adalah vakum kuncinya kalau dimasukin bunyinya kayak gitu dan kita akan start nah pertama kali di start ini teman-teman bisa denger ya dari bagian tengah dashboard tuh ada bunyi kayak bunyi di ketok-ketok bunyi di ketok-ketok itu adalah salah satu penyakit umum dari Mercedes-Benz 203 itu adalah flap atau pengaturan udara atau blower yang masuk ke dalam ruang kabin jadi kalau itu adalah penyakit umum banget jadi memang Mercedes-Benz ini terkenal Mercedes-Benz tahun 2000-an yaitu lemah banget di bagian interiornya jadi interiornya memang terkategori ngeng C atau C ngeng oke kita masuk ke bagian dashboard menu apakah aja yang ada di sini yang pertama ini ini adalah tombol untuk wiper belakang karena mobil ini adalah station wagon maka harus ada wiper di kaca belakang menuju ke sebelahnya itu sebelah kanan ini adalah tombol ESP ini adalah elektronik stabil program kalau di BMW itu namanya ISC DSC atau DTC dan lain-lain intinya adalah stabilizer tengahnya di sini ada hazard dan ini adalah central lock nah masuk ke central lock kita masuk ke isu berikutnya lagi-lagi yang tadi udah gue bilang bahwa Mercedes-Benz S203 atau W203 ini bermasalah di interior jadi build quality interiornya tidak sangat kokoh seperti pendahulunya seperti kakaknya W202 atau S202 yang sudah vakum bahkan ini tidak menggunakan vakum lagi nah nah jadi kalau central locknya gue kunci di bagian kanan sini ini penyakit banget dan ini umum benar ini sih murah tapi buat gue sangat mengganggu aja jadi situas ini ya ketika gue pencet lock ya dia bukan yang ngunci malah naik turun ini karena pair di dalamnya yang sudah lemah dan ini bisa diakalin jadi gak masalah oke kita masuk ke fitur berikutnya jok sebelah supir sudah dilengkapi dengan electric seat jadi ini ini udah electric bisa maju mundur bisa naik turun jadi emang udah seru banget ini juga recliningnya miring-miringnya ini bisa dan headrestnya bisa dan disini udah ada tombol memory jadi bisa disimpen datanya gimana oke masuk ke bagian setir bagian setirnya bulet banget ya jadi gue sendiri kurang menganggap ini keren dibandingkan kakak sebelumnya yang 202 menurut gue 202 lebih tegas desainnya ya kita lihat disini ada menu untuk OBC lah kalau di BMW itu onboard computer jadi ada menu nya disitu konsumsi bahan bakar dan lain-lain ya disini ada malfunction kalau dilihat ini ada malfunction gue udah ngecek jadi karena mobil ini juga salah satu yang kebanyakan sensor walaupun gak rusak tapi sensornya yang rusak gila gak tuh jadi disini coolant check level artinya biasanya umumnya kalau kayak gini air radiatornya kurang tapi ini air radiatornya gak kurang hanya saja sensornya yang error konsumsi bahan bakar yuk kita lihat mumpung lagi disini ya konsumsi bahan bakarnya ini saat diem sekitar 18, sekian ini terkategori ya cukup oke lah mobil ini kalau dipakai jalan lancar sekitar 19-an dengan ron bahan bakar yang cukup irit dan oke berikutnya lagi jeleknya mobil ini yaitu lihat deh temen-temen bisa lihat build quality nya gila dari si laci yang dibawa tip ini ini padahal gak diapa-apain cuma karena kena panas kena dingin jadi jelek banget jadi pecah-pecah kayak gini berikutnya lagi ke bagian bawah ini bagian bawah disini ada switch AC untuk switch pengaturan karena bahannya juga satu lagi bahannya menggunakan kayak karet dan plastik jadi nempel debu dan ngebersihinnya tuh agak PR karena harus hati-hati banget harus pelan-pelan banget kita masuk ke bagian wood panel karena ini adalah mobil yang seri avant-garde jadi sudah tidak lagi menggunakan kayu tapi melainkan menggunakan motif karbon agak lucu sih cuma gue sendiri menganggep ini kurang asik aja kayaknya oh iya satu lagi ini ada AC yang bisa disemprotin ke depan jadi biasanya buat di musim dingin ini kepake banget untuk menghilangkan kabut yang ada di depan mobil ini kan tadi udah dilengkapi sunroof ya dan ini ada penutupnya kita slide ke belakang jadi disini adalah tombol untuk tilt ya ada bunyi-bunyi yang serem gue gak tau itu bunyi apa disini untuk tombol nutupnya ya oke disini standar lampu-lampu ginian disini buat lampu yang bagian belakang tuh jadi lampunya juga udah cukup elegan karena disini pake dimer jadi kalo dimatiin tuh pelan-pelan dan gak langsung mati oke karena ini adalah mobil station wagon yuk kita ke bagian belakang oh kalo tp-nya mah tp-nya standar aja tp-nya kayak gitu oke sebelum ke bagian belakang gue pengen nunjukin dulu bahwa mobil ini nih sebenernya sudah dilengkapi dengan bluetooth jadi tahun 2000-an tuh era bluetooth udah tren banget di handphone-handphone Nokia dan disini ada menu bluetooth di handrestnya ya tuh ada bluetoothnya gue gak ngerti kenapa jadi handrestnya ini nih bisa dibuka dari kanan dan dari kiri liat ya dan dari sini gue gak ngerti kenapa bisa bisa dua sisi gitu tombolnya apa gunanya lagi menurut gue dan ini bisa dibuka ya oke kita menuju ke kursi belakang bagian belakang oh ini udah airbag ya ini udah airbag dashboard juga udah airbag di door trim sebelah juga sudah airbag kita menuju ke bagian belakang kita menuju ke bagian belakang depannya udah ini ini adalah bagian jok penumpang belakang kita lihat sama warnanya juga hitam pasti sama dan karena ini adalah mobil wagon lihat deh kepake banget jadi joknya tuh bisa buat ngangkat barang kayak gini caranya angkat jok belakang ya tuh terus ini harus jelipet headrestnya ya ya setelah headrestnya dilipet maka ini diangkat nih yang dari sini ya hati-hati ini sering banget pecah karena saat ngangkat jok belakang posisi bangku tuh belum maju banget jadi itu sering banget pecah karena ketekan sekarang kita majuin dulu ya ada ya jadi udah lihat jok belakang posisinya flat banget rata banget lihat deh jadi jok belakang posisinya sudah bisa rata berikutnya sama yang sebelah situ juga bisa kayak gitu headrestnya diratain terus joknya di lipet full jadi bisa buat ngangkat banyak barang oke menu berikutnya yang gua suka fitur berikutnya yang gua suka dari mobil ini yaitu si jaring ini nih sebenernya gua gak ngerti juga ini gunanya untuk apa mungkin temen-temen ada yang tahu bisa isi komen di bawah gunanya jaring ini untuk apa dan ini bikin mobil ini kelihatan lebih detail jadi untuk ngelipet jok balik ke posisi normal standar aja ya untuk posisi normal headrest kita naikin lagi ya jadi headrestnya balik ke posisi normal dan joknya juga sama tinggal banting aja balik ke posisi normal itu dia bagian belakangnya yuk kita masuk ke bagian bagasi atau boot nah ini adalah salah satu juga feature favorit dari mobil ini yaitu gua suka banget karena bagasinya tuh cukup gede tuh jadi kalo ini dibuka covernya dibuka bagasi ini cukup gede dan disini ada detail-detail lagi loh ada jaring-jaring dan ada untuk naro barang ini juga ada nih ya sini bisa dibuka lagi nih tuh bisa naro barang disitu barang apalah buat naro sabu atau apa oke terus berikutnya di sebelah kiri sebelah kiri ini bisa dibuka juga tapi sebelumnya ini adalah kotak untuk nembel ban siapa tau bannya bocor gua taruh ini dan disini untuk ya emergency bla 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 pertolongan pertama ada emergency blanket ada betadin dan lain-lain dan disini balik lagi ada yang namanya laci laci lagi tray penyimpanan nah disitu tempat nyimpen barang-barang itu tempat kunci-kunci roda terus tempat baut jadi kalo pake ban serep maka baut yang digunakan juga berbeda ada buat towing dan buat lain-lain ada si apa segitiga pengaman tuh hazard dan disini ini tempat fuse box jadi buat yang gak tau kalo fuse boxnya kenapa-napa ya ada di bagian bagasi belakang setau gua yang sedan juga sama deh disini harusnya ada dongkrak tapi saat gua beli sayangnya sudah tidak ada dongkrak ya oke berikutnya di sebelah sini ada nyempil satu ini adalah colokan lighter ini kepake banget jadi ketika mobil ini dipake untuk camping atau untuk jalan-jalan maka siapa tau membutuhkan lighter di bagian belakang kita geser dan kita akan lihat di bawah sini di bawah sini ada tempat bahan serep oke ternyata bukan bahan serep jadi gua gak ngerti juga ini yang disini kenapa ada dua ini kenapa di cover ada cover lagi gua gak ngerti ini gunanya untuk apa tolong temen isi komen dong kasih tau gua ini gunanya untuk apa ada dua cover dan disini ada yang namanya ban serep itu ban serepnya ada disitu kalau kata PDG ban serepnya belum turun iya ternyata gak bisa dikunci masih ada keterangannya juga tuh bla 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 oke oke itu dia dan ini adalah salah satu favorit gua juga itu disini ada cover jadi kalau kalian yang bawa emas berlian pistol atau senjata api gak pengen orang lain lihat saat parkir maka ini bisa ditarik gunakan cover ini jadi dari luar udah gak keliatan kalian bawa barang berharga apa oke itu dia tadi update C200 kompresor S203 STT atau wagonnya milik gua gua beli mobil ini harganya 32 juta rupiah saat itu ternyata gua nyebur gua pikir wah gila murah nih tinggal bayar pajak dan ternyata gak kayak gitu juga ternyata mobil disini yang sudah STNK nya mati lebih dari 3 bulan maka diwajibkan semacam ujikir atau disini dibilangnya itu blue slip saat itu gua gak punya ide sama sekali atau gua gak tau menau tentang blue slip ternyata di blue slip itu mobil harus diremajakan harus bener-bener dalam kondisi sempurna yang dicek yaitu shock breaker kaki-kaki wiper, lampu, krem dan lain-lain kemarin mobil ini sempet gua benerin itu seharga 30 juta rupiah lagi jadi total-total itu udah 60 juta rupiah di luar bayar pajak kenapa? karena yang tadi gua bilang saat gua tes blue slip ternyata mereka mengharuskan mobil dalam kondisi sempurna shock breakernya udah lemah harus diganti terus lower armnya ada retak dikit itu juga harus diganti saran gua buat temen-temen yang beli mobil di Australia hati-hati karena mobil disini bener murah tapi jangan sampai kalian beli mobil yang sudah tidak teregistrasi lebih dari 3 bulan karena blue slip bikin pecah kepala itu dulu update video dari gua jangan lupa di like di subscribe di share thanks for watching see you on the next video